Bisa kita sudah sampai di segmen terakhir, saya ke Mas Jadil lagi, kita sekarang bicara ke depannya. Nah ini kira-kira dalam dua debat lagi yang akan dilakukan, kira-kira apa yang harus disiapkan dari tiap pasangan calon, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan. Satu, saya kira yang harus mereka pertahankan adalah style debat mereka sudah oke ya. Fokus dengan apa yang direncanakan dari awal, tidak terpancing emosi dengan provokasi. Ada beberapa yang mencoba memprovokasi kan, tapi tidak terpancing begitu. Terutama untuk Ahok dan Jarod ya. Sementara untuk Agus, saya kira boleh mempertahankan yang dia miliki sekarang dengan energi yang baik segala macam, karena salah satu apil kepada anak muda pemilihnya, tapi dia harus lebih bicara lebih konkret. Itu yang PR utama dia untuk ke depan. Pok Silpi juga begitu, harus lebih menunjukkan kemampuannya sebagai seorang yang sudah sangat berpengalaman di pemerintahan. Seorang birokrat. Seorang birokrat. Dia harus menguasai data-data, menunjukkan solusi-solusi yang lebih konkret. Terutama tolong menyangkut soal layanan publik. Kan nanti akan dibicarakan saya kira di debat berikutnya. Anis untuk Anis Sandi demikian juga, masih ada kesan bahwa Anis cenderung lebih bergaya dosen atau motivator itu yang masih ada kesan seperti itu. Itu yang harus dilengkapi dengan data-data yang lebih konkret. Nah, yang berikutnya adalah saya kira mereka punya banyak kesempatan untuk menguliti program-program atau rekam jejak dari petahana. Tadi yang disebutnya Pak Yoga, soal reklamasi, soal pengusuran, soal pendidikan dan sebagainya. Baik, Mas Yoga. Ya, sebenarnya tiga saja cukup ya. Yang pertama, apa yang sudah dijelaskan pada hari ini kan masih banyak hal-hal yang ditanyakan ya. Maksudnya belum jelas lah artinya. Nah, dalam waktu seminggu, dua minggu ke depan, ini tim suksesnya bisa segera menjelaskan secara detail apa yang tidak terjawab di dalam debat publik ini. Jadi contoh paling mudah, membangun tanpa mengusur. Ini konkretnya seperti apa? Pernemajaan kawasan atau urban renewal seperti apa konkretnya? Jadi, kita bisa membaca bahwa pasangan satu dan tiga ini ada sesuatu hal yang ditawarkan yang baru dari pasangan nomor dua. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu dua minggu ini saya rasa waktu yang harus diefektifkan untuk mengumpulkan data-data lebih lengkap lagi. Jadi, saya berharap debat publik kedua, ketiga itu semuanya berbasis data. Jadi, dengan demikian apa yang dikatakan oleh pasangan satu, pasangan dua, dan pasangan tiga itu bisa menggunakan data yang sama gitu. Jadi, artinya kita bisa mengukur gagasan yang baru atau orisinal apa dengan data yang sudah ada tadi gitu kan. Karena ini untuk melawan kecenderungan petahana yang akan cenderung melanjutkan program yang sudah ada gitu. Artinya satu, dua, satu, tiga harus melahirkan konsekuensi yang orisinal. Nah, yang ketiga, menurut saya ini tadi gagasan yang baru, yang cerdas, yang segar, ini tentu akan mempengaruhi terhadap para pemilih yang belum memilih saat ini. Swing voter tadi ya? Iya. Baik, Mas Yogi, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Dan juga Mas Jairi Hanan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemisah sampai di sini kebersamaan kita dalam special report Jakarta Pemilih. Terima kasih.